Baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Boleh mikrofonnya dihidupkan. Deni dan dia. Ini ada Fika baru hadir. Kita baca doa bareng-bareng ya. Wahid senani salasa. Wabimuhammadin Nabiya wa Rasulah. Rabbi zidni ilman. Warazukni fahman. Rabbi syrahli sadri. Wayasirli amri. Wahlul uqadad tamil lisani yaqqawu kawuli. Baik. Kaifah halukuk. Waalaikumsalam. Fika. Kaifah halukuk. Jawabannya apa? Alhamdulillah anabil khair. Alhamdulillah anabil khair. Sobahul khair. Sobah al-kha'ir. Sobah al-kha'ir. Ya baraka Allah. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kembali pembelajaran Bahasa Arab. Melanjutkan yang pekan kemarin. Mudah-mudahan semuanya bisa dengan semangat mengikuti pembelajaran Bahasa Arab pada pagi hari ini. Sudah sholat subuh semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan semuanya semangat mengikuti pembelajaran Bahasa Arab pada pagi hari ini. Oke baik. Anak-anakku yang soleh dan solehah. Niatkan belajar karena Allah menuntut ilmu. Mendapatkan ilmu. Semuanya karena Allah. Karena Allah semangat biasa mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Ya arfa'illahuladzina amanu minkum waladzina utul ilma darujat. Nantiasa kita meyakini, mengimani bahwasannya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan ilmu pada pagi hari ini. Oke anak-anakku yang soleh dan solehah. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran Bahasa Arab jilid 2. Pada pekan kemarin kita sudah mempelajari tentang Al-Asasul Mangzili. Masih ingat enggak apa itu Al-Asasul Mangzili? Apa itu Al-Asasul Mangzili? Adalah artinya perlengkapan atau barang-barang yang ada di dalam rumah. Al-Asasul Mangzili. Di sini kita lihat bahwasannya ada beberapa kosa kata yang menunjukkan bahwa barang-barang tersebut selayaknya berada di dalam rumah. Yang pertama kosa katanya apa sih? Kita lihat ya. Masih ingat enggak apa bahasa Indonesianya Mangzilun? Di rumah. Mangzilun? Di rumah. Lalu ada Gurfatul Julusi. Ruang tamu. Gurfatul Julusi adalah ruang tamu. Lalu ada Gurfatul Naomi. Kamar tidur. Kamar tidur. Lalu ada Gurfatul Muzakaroti. Kamar belajar. Ya betul. Ruang belajar. Lalu di sini ada Matokbahun. Dapur. Dapur. Lalu di sini ada Hamamun. Kamar mainan dini. Ya betul. Kamar mandi. Lalu di sini ada Fizanatun. Lemari. Lemari. Lalu ada Sarirun. Tempat tidur. Tempat tidur. Lalu ada Kursiun. Kursi. 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 Berikutnya ada Mindodatun. Meja. 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 Lalu ada Tilfajen. TV. TV. Lalu ada Misbahun. Lampu. 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 Betul. Lalu ada Babun. Pintu. Pintu. Lalu ada Nafi Zatun. Jendela. Artinya adalah jendela. Oke. Taip. Anak-anakku yang surah dan solehah. Ayuhatol, Lepuatol, Ibah. Sampai sini. Sudah. Adakah yang sudah menghafal? Mulai dari yang pertama. Gurfatul Muzakaro. Mangzilun. Gurfatul Julusi. Sampai. Nafi Zatun. Ada gak yang sudah hafal? Ya. Ada? Eza udah hafal? Sudah. Sudah. Baik. Yang lain, silahkan dibaca satu menit. Ya, satu menit saja. Nanti akan kita coba tanya satu-satu. Kira-kira bisa tidak. Untuk mengartikan kosa kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau sebaliknya. Nah, silahkan dibaca terlebih dahulu. Mangzilun rumah. Gurfatul Julusi ruang tamu. Gurfatul Naumi ruang tidur. Gurfatul Muzakaro ruang belajar. Matbahun dapur. Amamun kamar mandi. Rizanatun lemari sarirun tempat tidur. Oke. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Aku taruh yang gini. Kan kalau pengen bawa pakai ini. Terus gak bisa nih. Terus tinggal gitu ya, Ci, ya kan? Tahu nih, kan kalau gak bisa nih. Nih, ini. Nih, 5 minit. Aku udah tahu juga. Kok udah? Nih. Ya, baik. Sudah dibaca. Sudah. Sekarang. Siapakah yang tahu? Ayo. Silahkan diperhatikan. Mazah. Nakulu bigurfatin. Alladhi nahnu fihi. Alladhi nahnu fihi. Nata'alam wa nakra'ud durus. Fitilka gurfatin. Apakah nama ruangan yang di dalamnya kita itu nata'alam. Nata'alam itu belajar. Dan kita di dalamnya membaca buku. Kira-kira ruangan apa itu? Gurfatul muzakaroti. Gurfatul muzakaroti. Ya, betul. Coba. Gurfatul muzakaroti. Hurufnya ada apa saja? Yang pertama huruf apa? Lalu suruh huruf gua apa? Rho. Lalu apa? Ta. Ta'amaru putuh. Lalu nyambung ke huruf apa lagi? Alif. Alif. Lalu? Lam. Lalu? Atau? Min. Ya. ainda? Alif. 없다. Gurfatul muzakaroti. Ka-roti. Gurfatul muzakaroti. Oke, baik. Ini adalah ruang... Apa tadi'am. Belajar. 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 Ruang belajar Ini adalah ruang belajar Oke, baik yang kedua Ruang apakah ini di dalamnya kita melakukan Memasak Siapa yang tahu? Mat bahun Kita urai Mat bahun Kira-kira hurufnya ada huruf apa saja? Mim Lalu ada apa lagi? To Lalu ada ba Yang terakhir? To Mat bahun Baik Yang ketiga Ruang apakah ini Fi hadihil burfah Di dalam ruang ini Nahnu Nusalimu iladuyuf Aladiyatuna iladuyutina Ada tamu yang datang ke rumah kita Kebahasa Arabnya Urfatul julusi 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 Kita lanjut nomor empat. Aina, dimanakah kita tidur dalam semalam? Kita tidur. Biasanya kita menemukan. Biasanya kita menaruh baju-baju ataupun seragam sekolah di tempat ini. Kira-kira naruhnya di mana? Hamamun. Hamamun. Masa kita menaruh seragam sekolah di hamam. Ma'am mana hamam? Hamam adalah kamar. Kamar mandi. Emang kalau habis nyuci, naruh baju? Guruf Atun Naum. Sudah di setrika, sudah rapih. Guruf Atun Naum. Masih belum tepat? Jadi kalau kamu buka tempat ini, itu isinya? Giza Natun. Ada baju-baju. Iya, betul, Aisyah. Apa? Giza Natun. Giza Natun. Baik. Hurufnya apa saja dalam kata Giza Natun? Yang pertama ada? Giza Natun. Giza Natun. Artinya apa Giza Natun? Lemari. Iya, betul. Lemari. Oke, baik, berikutnya. Hadihil hadal asyak. Nadu'ungku fi gurufatul julusi. Wa nahnu nanam nanalu al-khobar min hadal asyak. Sesuatu ini, kita biasanya menaruh nadu'ungku figur fatil julusi. Kita biasanya menaruhnya di ruang tamu. Kira-kira apa? Ada yang tahu enggak? TV. TV. Peja. 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 Kita biasanya mendapatkan informasi atau berita. Kita bisa menonton sesuatu. TV. TV dalam bahasa Arabnya adalah tilfazun. Tilfazun. Tilfazun dari kata televisiun. Jadi, ada juga yang menyebutkan bahwa bahasa Arabnya TV adalah televisiun. Atau bisa juga tilfazun. Baik. Anumro asabi'ah. Kita lanjutkan. Hadihil gurfah atau fiha dal makan. Di tempat ini. Nahnu nastahimu wa munazifu ajisamuna. Di tempat ini biasanya kita membersihkan badan kita bilma'i dengan menggunakan air. Kira-kira ma tinca gurfah. Apa? Kamar mandi. Atau dalam bahasa Arab kita menyebutnya sebagai hamamun. 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 Apa artinya hamamun? Kamar mandi. Ya betul. Hamar mandi. Kamar mandi. Oke, baik. Berikutnya. Sesuatu ini kita menggunakannya di malam hari. Atau kita bisa juga menggunakannya di ruangan yang tidak terdapat Nur. Apa itu Nur? Cahaya. Cahaya. Kira-kira. Mizbah. Mizbah. Kemada dalikasyai. Kira-kira apakah itu? Mizbahun. Lampu atau kita menyebutnya dalam bahasa Arab sebagai Mizbahun. Mizbah. Mizbah. Oke. Yang ke sembilan. Kita lanjut lagi. Oke. Ada syai sesuatu ini. Adetan biasanya. Kita melihat berada figur Fatil Julusi. Nahnu Najlisu. Biasanya kita duduk di atasnya. Madalika. Kurpiljian. 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 Kita ketik dulu. Kurpiljian. Ruh Al Ashirah. Kemar sepuluh. Biasanya alat ini kita gunakan Untuk memasukkan cahaya matahari Kedalam rumah Apakah itu? Hiza, Natun Mari untuk memasukkan cahaya Jendela 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 apa? Bangun Mari laku lufi lufi Jendela Dalam bahasa Arab Jendela untuk sak Ya, betul Apa bahasa Arab Jendela? Matbahun Matbahun Bukan, Matbahun Matbahun disini ada nomor 8 Matbahun 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 Tempat kita Memasak dan memakan makanan Itu matbahun Kalau jendela Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa? Siapa yang tahu? Belum ada yang tahu Coba dilihat lagi bukunya Kira-kira jendela apa bahasa Arabnya? Nafi Zatun Ya, betul, Aisyah Nafi Zatun Nafi Zatun Nah, nanya panjang Lalu Fi Zatun Baik, ini adalah jendela Ya, sudah yang pertama Oke, perhatikan Yang pertama ada Gurfatul Muzakaroh Apa arti dari Gurfatul Muzakaroh? Ruang belajar Apa? Ruang belajar Ruang belajar Ruang belajar Ruang belajar Iya, ruang Lalu yang kedua Matbahun Dapur 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 Lalu yang ketiga Gurfatul Julusi Ruang tamu Rupa yang tahu Adalah Ruang tamu Sayyid Tadi apa? Kamar tidur Kamar tidur Kamar tidur Iya, kamar tidur Masa kita tidur di kamar mandi? Sayyid, berikutnya Khizanatun Apa? Lemari Ya, betul Lemari Lalu ada Tilfazun Apa Tilfazun? TV Tele TV Televisi 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 Nah Lalu Hamamun Apa Hamamun? Kamar mandi Kamar mandi Lalu ada Miss Bahun Apa Miss Bahun? Di TV Lampu 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 Lalu berikutnya Kursi 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 Betul Lalu ada Nafi Zatun Jendela Gendela 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 Dan ini semuanya Kita sebut sebagai Apa tadi judulnya ini? Al-Asasu Al-Mangzili Al-Asasu Al-Mangzili Ini adalah Al-Asasu Al-Mangzili Apa Al-Asasu Al-Mangzili artinya? Barang-Barang 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 Gendela Di rumah Ya betul Al-Asasu Al-Mangzili Baik Sekarang kita lanjut Belajar Tentang Harful Jar Siapa yang tahu Apa itu Harful Jar? Siapa yang tahu Apa itu Harful Jar? Harful Jar adalah Kata untuk Menentukan Jenis tempat Boleh disiapkan buku tulisnya Harful Jar Harful Jar Boleh disiapkan buku tulisnya Ditulis Harful Jar Judulnya adalah Harful Jar Apa itu Harful Jar? Harful Jar adalah Kata untuk Jenis tempat Harful Jar adalah Kata untuk jenis tempat Atau jenis Tempat Jenis tempat itu Ada apa saja? Siapa yang tahu? Sirebon Yang pertama disini ada Rumah V Di dalam Di dalam Ya betul Jadi yang pertama Ada V Apa artinya V? Di dalam Di dalam Di dalam Contoh Dari Kata V Siapa yang bisa? Dari Kosa kata Lasa Sunmangzili Kira-kira Gunakan Kata V Pada Kalimat tersebut Siapa yang bisa? Misalnya Televisi Berada Di dalam Rumah Siapa yang tahu bahasa harapnya apa? Tervazun V Manjili Ya betul Eza Bahasa harapnya TV apa tadi? Teman-teman Tervazun Oke baik Sebentar Til Fazun V Nah ini kita menggunakan kata V Sebagai Jenis tempatnya Maksudnya Letak TV-nya berada Di mana sih? Di sini disebutkan Bahwasannya TV-nya berada Di dalam Rumah Ya Mangzili Tervazun Vil Mangzili Artinya apa? Tadi TV di dalam Rumah Oke betul TV Di dalam Rumah Atau kalau kita Artikan ke bahasa Indonesia Bisa juga mengartikannya sebagai TV Berada Di dalam Rumah Ya bisa juga Seperti itu Oke baik Selanjutnya Harful Jar Setidaknya kita belajar 6 dulu Jadi ada 6 Harful Jar Yang akan kita pelajari Lalu yang kedua Ini ada Ini ada Ala Apa yang tahu apa arti dari kata ala Di atas Ya betul Ala artinya Di atas Siapa yang bisa membuat contoh kalimat Siapa yang bisa membuat contoh kalimat menggunakan kata ala Dari kosa kata Al-Mangzili Coba Siapa yang bisa Misalnya apa Yang biasanya berada di atas Tilfazun ala Mindodatun Ya betul Bisa Tilfazun ala Mindodati Jadi ada kaedah Setelah Kita menggunakan Harful Jar Maka harus Setelahnya Kasro Jadi bukan Mindodatun lagi Akan tetapi menjadi Mindodati Tilfazun Tilfazun Ala Mindodati Mindodati Apa artinya tadi Tilfazun ala Mindodati TV di atas Meja Ya betul TV Di atas Meja Jadi kita belajarnya tentang Yang pertama Dari kata Harful Jar itu ada V Lalu yang kedua Ala Contohnya Tilfazun Vilmangzili Artinya TV di dalam Rumah Lalu yang kedua Dari kata ala Ala Dalam bahasa Dalam bahasa Susi adalah di atas Ketika kita gunakan Dalam sebuah kalimat Maka menjadi Tilfazun alal Mindodati TV di atas Meja Lalu berikutnya Yang ketiga Harful Jar yang ketiga Harful Jar yang ketiga Tahta Tata Siapa yang tahu Silakan Di atas Di atas Di atas Ala Sudah Ya betul Artinya Adalah Di bawah Siapa yang bisa Membuat kalimat Dari kata Tahta Silahkan Contoh Siapa yang bisa Buat kalimat Dari kata Tahta Siapa yang bisa Contoh ya Contoh ya Oke baik Disini ada kata Apa aja sih Lampu Warmandi TV Rizana Matbah Oke baik Meja di bawah TV Kita balik ya Kalau tadi TV di atas Meja Maka kita balik Menjadi Meja di bawah TV Oke Mindodatun Tahtal Tilfazi Jadi Akhiran Setelah Penggunaan Harful Jar Harus Menggunakan Kasro Seperti ini Contohnya Adalah Tilfazun Mindodatun 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 Tahta Di bawah Tahta Ilfazi Ini ada Tas Mindodatun Tahta Tilfazi Artinya Apa Meja Meja Di bawah TV Di bawah TV Karena TV Di atas Meja Di atas Di bawah TV Oke baik Berikutnya Yang keempat Yang keempat Jenis tempat Apalagi Kira-kira Tadi di dalam Sudah Di dalam Di atas Di bawah Sekarang Siapa yang tahu Kira-kira Apa jenis tempat Yang lain Di kanan Di kanan Di 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 depan Di depan Di depan Bahasa harapnya Adalah Amah Ini adalah Di depan Amah Artinya apa Tadi Di Di depan Di depan Oke Di depan Coba sekarang Kita membuat kalimat Dari kata Amah Siapa yang bisa Menggunakan Kosa kata Al-Mangzili Siapa yang tahu Yang bisa Lemari Lemari Apa Tadi Gurfatul Julusi Amama Gurfatun Ya bisa Gurfatul Julusi Amama Gurfatun Naomi Siapa yang tahu Artinya Gurfatul Julusi Artinya Adalah Ruang Tamu Di depan Ruang Ruang Tidur Ya jadi Mungkin ketika Dia buka Kamar tidur Itu sudah Tiba di Ruang Tamu Maka disini Gurfatul Julusi Amama Gurfatun Naomi Kita tulis Dulu Gurfatul Gurfatul Julusi Gurfatul Julusi Amama Amama Gurfatul Naumi Amama Gurfatul Naumi Gurfatul Naumi Oke baik Ini artinya Apa tadi Ruang tamu Ruang tamu Di depan Kamar tidur Kamar tidur Ruang tamu Di depan Kamar Tidur Ini yang ke Empat Sekarang coba Yang ke Lima Kira-kira Jenis tempat Apa lagi ya Setelah Kita sudah Di luar Ada Fi Lalu ada Ala Di belakang Di belakang Betul Di luar Di luar Tidak ada Adanya Di belakang Oh iya di luar ada Di luar Tapi kita Menggunakannya Tetap Fi juga Fil Chorich Chorich artinya Luar Fi artinya Di dalam Berarti di dalam Luar Oke baik Di belakang Siapa yang tahu Apa bahasa Arabnya Di belakang Siapa yang bisa Membuat Kalimat Dari kata Waroah Silahkan Dari Kosa kata Al-Mangzili Al-Mangzili Ya Waroah Waroah Kira-kira Ruangan apa Yang biasanya Ada di belakang Apa Dapur Kamar mandi Di belakang Dapur Bisa nggak Amun Amun Waroah Bat Bahun Ya betul Amamun Benar Amamun Waroah 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 Mat Bahi Oke baik Apa artinya tadi Amamun Amun 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 Bahi Artinya Adalah Kamar Kamar mandi Kamar mandi Di belakang Dapur Baik Baik Oke cukup Sampai lima dulu ya Kita belajar Harful jar Sebenarnya ada Lebih dari enam Ada delapan Tapi kita belajar Disini Lima terlebih dahulu Harful jar Atau Huruf Uljar Yang pertama Ada V Apa artinya V Di dalam Contoh Dari kata V Apa Telfazun Filmangzili Ya betul Telfazun Filmangzili Artinya TV Di dalam Ru Ma Lalu yang kedua Apa Harful jar Ala Ala Artinya Ala Di atas Contohnya Apa Telfazun Alam Ya betul Telfazun Alam Mindodati TV Di atas Meja Yang ketiga Apa Harful Jarnya Tahtar Tahtar Di bawah Contoh Dari kata Tahta Apa Mindodatun Tahta Tilfazun Ya Mindodatun Tahta Tilfazi Jadi setelah Penggunaan Harful jar Maka dia Harus Kasro Ya Jadi harus Kasro Tidak Domatain Lagi Lalu yang keempat Apa Amah Amah Apa artinya Amah Amah Di depan Di depan Contoh dari kata Amah Apa Amah Waroah Amah Al-mamun, kamar mandi, waroah di belakang al-madbahi. Matbah artinya adalah dapur. Kamar mandi di belakang dapur. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah. Sampai sini. Siapa yang mau bertanya, boleh? Tidak. Tidak. Tidak, Ustaz. Ya, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi nanti pekan depan ya. Untuk kita semua. Kita cukupkan. Kita ketemu lagi insya Allah pada pekan depan. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah. Haya nakhtatim, bikiru ati, alhamdulillah. 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 Irohbil alamin. Nakra doa kafaratul majlis. Subahanakabahum. 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 Silahkan peringatan izin live ya